Bacaan di Turgi Kamis 27 Januari 2022, Hari Biasa, Pekan Biasa ketiga, Peringatan Fakultatif Santa Angela Merici, Perawan. Bacaan dari Kitab Kedua Samuel Pada waktu itu, Nabi Natan menyampaikan sabda Allah kepada Daud. Sesudah mendengar seluruh sabda itu, masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini pun masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu, engkau telah bersabda juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Engkau telah mengokokkan Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tetaplah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluargaku, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu, Daud, akan tetap kokoh di hadapanmu. Tuhan semesta alam, ala Israel, engkau telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memancatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, engkau lah Allah dan segala firmanmu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang bersabda, dan oleh karena berkatmu, keluarga hamba diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud dan akan segala penderitaannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yaakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Sungguh aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku dan tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Yang Maha Kuat dari Yaakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tatamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tatamu. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Aleluya, 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 Aleluya. Sabdamu itu pelitah bagi langkahku, dan cahaya bagi jalanku. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Orang memasang pelitah bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, Jamkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.